Polri Polri telah resmi melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus pembunuhan Brigadir J dan kasus Obtraction of Justice dengan tersangka Ferdi Sampo CS pada Rabu 5 Oktober 2022. Jaksa Agung Muda Pidana Umum atau JAPIDUM Fadil Jumhana mengatakan setelah ini pihaknya akan mempersiapkan pelimpahan perkara ke pengadilan secepatnya. Kami minta paling lambat hari Senin sudah bisa dilempakan ke pengadilan, kata Fadil di Kejaksaan Agung hari ini. Penyegaran pelimpahan ini menurut Fadil diperlukan agar perkara ini segera mendapat keadilan dan kepastian hukum. Adapun soal lokasi pengadilan, Fadil memastikan kasus ini akan dikelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami yakin pengadilan negeri Jakarta Selatan akan bekerja maksimal, ujar dia. Kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung ini terdiri dari dua perkara yaitu pembunuhan berencana dan perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Ferdi Sampo menjadi tersangka dalam dua kasus ini. Sedangkan untuk kasus pembunuhan berencana tersangka lainnya adalah Richard Eliezer, Ritzky Rijal, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati. Untuk kasus Obtraction of Justice selain Sampo tersangka lain adalah Hendra Kurniawan, Agus Nupatria, Arik Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cak Purtanto, dan Irfan Widianto. Semua tersangka itu telah diserahkan ke Kejaksaan Agung pada hari ini. Mereka telah resmi mengenakan rompi berwarna pink yang menandakan mereka resmi jadi tahanan kejaksaan. Menurut Fadil pihaknya telah menyusun dakwaan untuk para tersangka, dia menyebut dakwaan tersebut telah dilakukan perbaikan. Tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. dan Obtraction of Justice Ferdi Sampo ditahan di Mako Brimob, sedangkan Putri Chandrawati di Rutan Salemba. Ferdi Sampo dan Putri Chandrawati telah tiba di Gedung Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung. Keduanya menggunakan baju tahanan warna orange. Para tersangka kasus pembunuhan bercana dan Obtraction of Justice Brigadir J. yaitu Ferdi Sampo CS diserahkan ke Kejaksaan Agung hari ini. Terdapat enam box plastik yang diserahkan di Kejaksaan Agung. Barang bukti itu, kata dia, diverifikasi sebagai daftar berkas perkara Ferdi Sampo CS. Komnas HAM dan Komnas Perempuan diminta menarik kembali pernyataan resmi soal dugaan pelecehan seksual Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Polri melimpahkan tahap dua kasus pembunuhan bercana Brigadir J. Yosua yang melibatkan Ferdi Sampo ke Kajari Jakarta Selatan hari ini. Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan jaminan keamanan Jaksa yang menuntaskan berkas Ferdi Sampo. Reformasi, kata Mahmud MD, terutama menyangkut masalah kultural seperti Hendonisme, gaya hidup mewah, dan judi yang melibatkan anggota kepolisian. Kemana jalan menuju masa depan Kebisuan hidup akan menjadi tanya selamanya Hanya mata hati yang dapat meneranginya